Halo guys welcome back with me Gunsin in pixel watch video Halo teman-teman semua kembali sama gue Gunsin di game pixel Oke teman-teman jadi di video kali ini ya seperti yang kalian tahu gua bakal bikin video untuk tips profit dari modal 1000-2000 Bitcoin karena banyak banget dari kalian yang nanyain Bang kalau misalnya gue punya 1000-1500-2000 Bitcoin profitnya gimana ya di video kali ini gua bakal sharing ke kalian gimana cara untuk mendapatkan profit dari modal segitu ya long time no see karena gua juga udah nggak beberapa hari ini kebelakang nggak bikin video dan iya kalian lihat di sini gua baru aja dapet jetpack cowok ya sebenarnya bukan dapet sih beli sih sebenarnya gue pingin dark jetpack cuman enggak tahu kenapa harganya mahal banget jadi ya mampunya cuma bisa beli bubble jetpack doang gitu ya gimana menurut kalian bagus atau enggak kan langsung aja cuy komen di bawah Oke jadi ini sebenarnya profitnya itu kita membutuhkan modal 1000-2000 sih lebih banyak lebih bagus tapi di sini gua menyiapkan 1250 Bitcoin kemungkinan ini gua bakal pakai 1000 Bitcoin-an teman-teman Oke jadi kita langsung aja ke World Pixel Station Oke jadi gue udah dalam World Pixel Station teman-teman nih kita langsung aja ke Pixel World Exchange terus di sini gua pingin cek dulu hanging lift harganya ya setau gua untuk blok itu di satu sampai dua sih tapi banyak orang kayak jual di dua Bitcoin dua dua each satunya Yap jadi di sini karena gua nggak pingin yang menggunakan model yang cukup besar sebenarnya kayak gini juga modalnya bisa teman-teman dengan model 1800 aja kan bisa juga profit cuman gua bakal menggunakan 1000 aja kita di sini ke my order terus gua ke place order gue nyari hanging lift bloknya nah disini gua mau beli gua pingin order 999 dengan harga 1001 nah kita membutuhkan 1041 Bitcoin nah itu kita bayar itu 1001 terus ada pajaknya itu 40 teman-teman ini pajaknya ini 40 kalau misalnya lo orang pakai VIP itu kepotong 5% sama lu punya persen itu bakal kepotong 1% jadi gue cuman bayar 40 kalau misalnya nggak ada pers nggak ada VIP itu jadinya bayarnya 100 ya dia 10% kalau nggak ada papa makanya level itu penting banget kan gua udah pernah bilang kalau kalian belum nonton videonya gua udah pernah ngasih tahu gimana cara untuk mendapatkan level dengan cepat menaikkan level dengan cepat kalian bisa nonton aja videonya ada di sebelah kanan sini itu gue jelasin juga di sana betapa pentingnya level dan level itu bisa berguna buat apa aja Oke kita langsung aja disini confirm gua udah order 999 hanging lift dan kita tunggu aja sampai ada yang jual ke gua Oke Oke jadi udah menunggu beberapa jam ya gua sekitar 2-3 jam gitu sekarang ini udah ada yang jual ke gua kita udah dapat 999 hanging lift nice langsung aja gua klaim Oke setelah itu kita bisa langsung aja kalian semua bisa langsung ke world fun kalian temen-temen let's go Oke gue di dalam world fun gua tapi by the way sorry banget masih ada sisa spike bom disini gua harus ngelirin dulu Oh ya sisa dikit doang spek bomnya nggak banyak ntar gua kelarin dulu ya teman-teman ya Oke udah semuanya jadi disini gue udah nyiapin 999 nah ini tuh hanging liftnya bisa kalian farm ini bakal gua farm kurang lebih sampai empat kali mungkin empat kali jadi kalau misalnya hanging lift ini dia bakal tumbuh empat jam jadi kalau misalnya udah dapet seatnya kalian tanem empat jam itu dia bakal numbuh berarti kalau misalnya empat kali itu 16 jam Oke jadi langsung aja kita pasang dulu Oh ya sebelum gua pasang gua mau pakai item ini dulu namanya sikel ini kayak sabit gitu dan ia kayaknya berguna sih teman-teman buat farmer-farmer di luar sana ya jadi langsung aja kita pasang dulu semuanya gua bakal cepetin ini semua let's go Oke jadi semuanya udah gua pasang pasang ini ada 999 hanging lift dan setelah kalian pasang semua saatnya kita nge-break nah jangan lupa teman-teman sebelum kalian nge-break pastikan dulu kalian udah pakai Park sini careful white ini untuk mendapatkan kesempatan blognya yaitu drop dua kali double ketika blognya dihancurin di-break sama scan of gold teman-teman untuk mendapatkan item bonus saat kalian nge-break itu lumayan banget sih menurut gua sangat-sangat lumayan banget ini biasanya dipakai kalau misalnya kalian menjalankan profesi yang harus farming gitu Oke jadi langsung aja kita hancurkan semua blog yang ada let's go nah gua juga ada ada tips buat teman-teman semua di saat kalian nge-break entah kenapa ya kalau misalnya kalian nge-breaknya jalan jalan begini teman-teman gua nggak tahu kenapa kalau kalian nge-break jalan gini itu tuh agak susah untuk mendapatkan seed gua nggak tahu ya ini cuman mitos doang atau enggak tapi selama gua menjalankan profit ini apa ya kalau misalnya kalian sambil jalan gitu drop rate itu malah turun gitu entah kenapa malah lebih bagus kalau misalnya kalian nge-break itu sambil diam teman-teman kayak gini nih nah kalau misalnya nge-break sambil diam gini tuh banyak aja gitu dapetnya nggak tahu ya antara emang gua virasat atau gua ngelete kayak gitu atau gimana gua juga nggak paham sih cuman kalau misalnya gua nge-break sambil jalan tuh kayak kayak nggak sebanyak gua nge-break sambil diam gini nih entah kenapa tuh nggak paham juga sih ya kalau misalnya gua salah kalian bisa comment aja ya menurut kalian tuh nge-break yang bagus tuh kayak gimana kalau misalnya kalian tahu cara nge-break yang enak cara untuk mendapatkan rate yang bagus gitu kan kan kita setiap player punya teori-teori masing-masing ya kan kalau gue pribadi sih gua lebih masuk kalau misalnya nge-breaknya kayak gini nah untuk hanging lift sendiri blok-blok kayak gini tuh kan kita sebenarnya membutuhkan seednya ya kita lebih cenderung untuk memprioritaskan seednya dibanding dapetin bloknya jadi kalau misalnya gua pribadi gua lebih memilih untuk mendapatkan seednya nah kalau misalnya gua nge-break kayak diem gini nih ya kan gua nge-break kayak gini entah kenapa itu lebih lebih banyak dapet seednya dibanding sambil goyang-goyang gitu guys maksudnya sambil goyang-goyang kayak gini ya kayak gini nih nggak tahu kenapa cuy kalau misalnya gua nge-break kayak diem gini drop rate seednya itu lebih banyak cowok entah kenapa nggak tahu juga sih bingnya ya kalau kalian tahu langsung aja comment oke di bawah kita langsung aja nge-break semuanya let's go selamat menikmati selamat menikmati oke jadi gua udah nge-break semuanya teman-teman nah disini gua dapet 201 bloknya dan untuk seednya 230 teman-teman Wow 230 seednya 201 bloknya itu bagus banget sih setelah itu kalian tinggal bisa nanam lagi di sini kalian bisa pasang lagi di sini untuk bloknya terus bisa kalian hancurin setelah dapetin dan seednya semuanya kalian tanam lagi nanti kalian lakukan itu selama 4 kali teman-teman jadi dari blok hancur ke seed tanem terus tumbuh lagi blok hancur ke seed itu dua kali terus tanem blok hancur ke seed itu ketiga kali tanem blok hancur ke seed 4 kali tanem pas udah di harvest itu jangan dihancurin lagi kalau gua Oke jadi ini gua bakal nanam dulu semua seednya dan gua bakal ngancurin dulu bloknya semuanya baru gua tanem sampai empat kali baru deh oke free 28 am jadi gua udah melakukan ini selama 16 jam ya berapa menit dan sekarang gua udah mendapatkan sekitar tiga stak nggak nyampe tiga stak sih ya dua stak tiga perempat lah ini kurang seratus sebenernya nggak tiga perempat juga lah tujuh perlapan lah bisa dibilang yakni satu stak dua stak ya ini bisa dibilang tujuh perlapan stak ya karena kurang seratus oke jadi gua bakal ambil ini semuanya setelah itu kita ke pixel world exchange kita jual temen-temen gua langsung aja ke pixel world exchange dulu oke temen-temen gua udah di world pixel station langsung aja kita ke pwe terus disini kita cek dulu ke hanging lift hanging lift bloknya untuk harganya di berapa sih orang-orang pada jual rata-rata masih di seribu ya ya temen-temen seribu laparatus seribu laparatus berarti mereka jualnya itu ya dua kali lipat lah ya dua kali lipat nah gimana caranya kita bisa menjual tidak lama kita bisa menjual tidak lama tapi kita bisa mendapatkan untung saya bisa menjual dengan harga 1,5 Bitcoin di sini gua masukin satu stak kan kalau misalnya seribu laparatus itu dua berarti seribu lima ratus oke seribu lima ratus itu 1,5 temen-temen ya 1,5 kita ngedeposit 30 Bitcoin terus kita harus bayar pajaknya 60 Bitcoin nah makanya pakai pers sama VIP biar kalau misalnya jual taxnya nggak mahal banget gitu depositnya juga enak Oke langsung aja kita jual dulu semuanya Oke disini gue naruh semuanya temen-temen tiga stak ini gue taruh seribu lima ratus seribu lima ratus seribu dua dua puluh ini 1,5 semua dananya kita tinggal tunggu aja sampai semua hanging lift gua itulah aku terjual temen-temen jadi sekarang ini harusnya semua hanging lift gua gua adalah aku terjual nice I like this bro claim kita claim 1196 1470 1470 Oke jadi gue udah mendapatkan 4.260 Bitcoin dengan modal gua tadi tuh 1000 ya 1000 berapa tadi ya aduh lupa lagi pak 1050 1100 entahlah nah kan terus ada sisa tuh 200 Bitcoin an itu terus Bitcoin itu bisa dipake untuk ngedeposit barang di PWE temen-temen jadi bener-bener semuanya itu kepake nah dan mungkin banyak dari kalian nanya kenapa gua nge-break nya hanging lift gitu kan karena hanging lift bisa dibilang banyak banget dipake gitu banyak banget dibutuhkan selain untuk gua farm gua pake untuk yang lain jadi bisa gua profitin untuk yang lain dan hanging lift ini kalau di-break itu cuman 2 hit doang temen-temen jadi kalau gitu udah langsung kelar cowok keren banget kan pukul sekali pukul dua kali hancur sekali dua kali hancur makanya enak banget untuk di farm dan itu formable berarti modal gua 1250 gua mendapatkan 4.260 berarti clear profit gua bisa dibilang 3.000 temen-temen 3000 Bitcoin cuy kapan lagi lu dapet 3.000 Bitcoin cuman modal 1000 Bitcoin doang ya kan makanya kalian harus semangat terus temen-temen Oke jadi mungkin segitu aja kalau kalian suka sama video ini boleh banget di like dan kalau misalkan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan atau minta bikinin profit yang lain boleh banget komen di kolom komentar di bawah thank you banget temen-temen yang udah nonton video dari awal sampai habis sampai sekarang gua ngomong sampai jumpa di video video selanjutnya gua GunSing bye bye see you next time ya Sub indo by broth3rmax